Intro Ulul korban perampokan ini bersimbah darah pada bagian leher usai melawan perampok yang menyantroni tempat usahanya di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jumasiang. Dalam rekaman video amatir, warga terlihat ulul tampak berjalan tergopo dengan luka tusuk di bagian leher dan meminta pertolongan warga. Ageng perbankan tersebut kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum daerah Indramayu untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara pelaku yang kabur usai mengambil uang dari lokasi, akhirnya diamankan oleh petugas bersama warga. Pelaku kabur ke sebuah rumah kosong tak jauh dari tempat kejadian. Kurang dari setengah jam usai menyantroni ageng perbankan, pelaku dicokok dan langsung digelandang ke Mako Pores Indramayu. Aksi perampokan di siang bolong ini berawal saat korban tengah melakukan aktivitas di tempat usahanya. Pelaku yang datang dengan pisau lipatnya langsung beraksi hingga terlihat perkelahian, sebelum akhirnya menusuk korban pada bagian leher. Diduga pelaku sudah berniat melakukan pencurian, karena beberapa hari terlihat di sebuah warung mengamati tempat ageng perbankan tersebut. Pelaku informasi mah, ada yang bilang dua orang, ada yang bilang satu orang. Makanya kita yang enggak tahu pedis mungkin nanti dari pihak kepolisian yang melahirkan kecilnya. Yang ketahuan ketangkep berapa orang? Yang ketangkep alhamdulillah satu orang. Termasuk motor, alat bukti, terus pisau, pisau lipat sudah diamankan sama perniaga protek. Itu sempat menganiaya korbannya, Pak. Menganiaya, ada luka tusukan di leher. Pedugas Inavis dari Satreskim Polres Indramayu melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP awal, petugas menemukan banyaknya bercak darah hingga uang yang berserakan. Petugas juga akan mengecek CCTV guna memastikan pelaku beraksi seorang diri atau lebih. Kasusnya kini ditangani Satreskim Polres Indramayu.